Memang arus selalu lintas kendaraan di jalan tol Cikopo, Palimanan masih dipadati ribuan kendaraan pemudik sejak Sabtu pagi, Adam, hingga sore ini. Betul sekali. Keperatan juga terjadi di ruas tol fungsional penjagaan pemalang Tegal, Jawa Tengah. Ya, meski lebaran sudah lewat satu hari, namun ruas tol fungsional penjagaan pemalang di Tegal, Jawa Tengah masih dipadati pemudik hingga Sabtu siang. Antirin kendaraan terjadi sebelum memasuki gardu tol fungsional untuk pembayaran tol terakhir. Ya, seluruh gardu yang berjumlah 13 pun dibuka untuk mengurai kemacetan ya, Anjana. Tugas juga dikerahkan mengatur lalu lintas di sejumlah titik, seperti di area penarukan Adiwerna dan juga exit tol Kertasari, Keperatan Tegal, Jawa Tengah. Ya, sementara itu ribuan kendaraan mengular di jalan tol Cikopo, Palimanan, tepatnya di ruas tol Cipali, Sumberjaya, Majalengka. Ribuan kendaraan ini tanpa terputus mengalir dengan kecepatan 60 hingga 80 km per jam. Ya, kendaraan didominasi pemudik jarak dekat dengan tujuan Cerbon, Kuningan, serta beberapa kota di pesisir Jawa Tengah. Sejak Sabtu dini hari, sepanjang 30 ribu kendaraan telah melewati gerbang tol Palimanan, meningkat jika dibandingkan pada hari lebaran kemarin ya. Iya, benar. Dan memang di hari kedua lebaran ini, tadi kita juga sudah lihat ya, Adam.